Polisi mengejar pelaku keboi jalanan yang menodongkan sujata api kepada warga di Bandar Lampung-Lampung. Di rekaman CCTV ini, pelaku mengenakan jaket berwarna merah masuk area parkir Indekos seorang diri, sedangkan rekannya menunggu di bagian luar. Pelaku kemudian mencoba merusak kunci salah satu motor milik penghuni kamar Indekos. Namun, aksi pelaku gagal. Lantaran dipergoki penghuni Indekos lainnya yang langsung berteriak dan mengejar pelaku. Karena panik, pelaku menodongkan sujata api ke arah warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Menurut polisi, pelaku berlagak koboi ini adalah residivis kasus curanmor tahun 2019 silam. Di mana pria tak dikenal tersebut, melodongan senpinya ke pengguna di Ojor untuk minta diantarkan ke sebuah tempat tujuan dari pria tersebut. Dan saat ini, koresta telah mengantongi identitas dari pria tersebut. Namun demikian, masih dilantikan pengejaran kepada pria tersebut. Tempat penyekatan di sejumlah ini, tempat, diduga tempat kesembunyian? Ya, otomatis dengan kejadian tersebut, maka koresta berjaksama dengan Direkturat Sabara dan juga dengan Polsek-Polsek untuk bisa memperkenyekatan terkait kejadian tersebut supaya oknum atau pelaku berbasis itu...